bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua selamat bersama lagi dengan josh channel ini ya teman-teman untuk di hari ini ini masih di hari selasa tanggal 30 Juli 2024 atau tempatnya ini malam 31 Juli 2024 saya masih berada di kandangnya Mas Yudi teman-teman atau di Jalu Putihbang yang mana untuk kandangnya berada di Temanggung teman-teman ya dan untuk sekarang di video yang kedua ini kita mau kupas untuk cempe-cempe maupun pejantan ini teman-teman di kandangnya Mas Yudi langsung saja kita ketemu sama beliau nya selamat malam Mas Yudi selamat malam Mas Yudi oke kita langsung lanjut lagi ya untuk di video yang kedua ini disini saya lihat untuk ada berapa ekor ini ya ada 4 ekor materi yang ini sudah gede dan yang itu masih cempe ya bisa diterangkan Mas Yudi ini hasil bedingan sendiri murni hasil bedingan sendiri atau beli yang tiga bedingan sendiri yang satu dapat beli dari Mas Mur oh gitu yang mana dapat beli dari Mas Mur yang itu oh gitu yang ini mengawinkan oh yang ini mengawinkan oke kita kupas letas dulu teman-teman yang ini untuk ya bisa jadi dibilang ini juga maskot kandang kayak gitu walaupun ini kelihatan masih muda Mas ya iya ini 16 bulan 16 bulan pejantan teman-teman oke ini dia ini dikasih nama siapa Mas Yud namanya elegan elegan iya oh gitu band elegan kenapa popi iya jenisnya elegan bian lek oh gitu siap tuh teman-teman ya ini dari lu apa nih ini anak gareng anak gareng iya anak gareng teman-teman oke anak gareng yang berarti ini kan sudah gede usianya iya ini yang tercua atau gimana ini ini anak gareng yang lahir pertama di temanggung untuk yang di temanggung untuk yang di temanggung iya kalau setahu saya ini anak ketiganya gareng anak ketiganya gareng iya yang pertama di yang sekali yang dulu di tempat mas Andi yang dibeli orang bantul orang bantul iya oh di mas pur itu berarti ya kayaknya yang pertama iya terus yang kedua yang kedua mas wit itu purwadadi itu mengawinkan mengawinkan dulu di tempatnya mas Andi iya yang kayaknya sekarang ada di belura oh gitu iya dan yang ketiga ini yang ketiga ini si elegan ini iya si elegan teman-teman ya sekarang juga udah berusia berapa ini ini 16 bulan 16 bulan tuh teman-teman kayak gareng teman-teman kita lihat masuknya jambule tuh teman-teman jadi untuk shootnya ini mohon maaf malam hari soalnya masih tiap iya ini agak rameyang-rameyang karena tadi sore ada tamu soalnya jadi kita buat untuk videonya malam hari teman-teman gak apa-apa seperti gareng teman-teman karena ini orisinil anak gareng pas berai-berainya pas berai-berainya maksud ya iya kayak siki kayak masanya wak-wak-wak-wak wak-wak ini kok tuh gak kalah tebelnya juga sama bapaknya teman-teman mulai mulai tumbuh bulu mulai tumbuh bulu yang itu ya ini yang belakang yang di tengah juga mulai teman-teman oh pola warnanya ini keren teman-teman si elegan dan ini sudah dibuat untuk macet sudah sudah ya pokoknya ada contohnya anak ini ada tapi untuk saat ini belum bisa belum bisa dikeluarkan iya sampelnya belum belum ada waktunya ada waktunya sekarang sekarang di pending dulu pending dulu oke kita kenalin dulu teman-teman ya ini adalah anak gareng juga untuk versinya mas judi itu ini anak gareng ketiga yang berasal dari setahun saya setahun jenengan ya mungkin kalau ada yang lainnya juga gak tahu tapi kalau saya menurut setahun saya seperti itu seperti itu mungkin versinya mas andi beda lagi karena pemilik gareng pertama karena mas andi ya mas andi walaupun sekarang sudah di mas mul teman-teman oke ini dia lanjut lagi ada yang satu ekor lagi ini ini anak gareng juga anak gareng juga iya wih gareng lagi teman-teman ini gareng juga boleh juga nih teman-teman ya ini kalau saya lihat cara posturnya kayak ini 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 menurut saya merawat merawat ini terlalu cepat pertumbuhan pertumbuhan besarnya oh gitu ini maksudnya berapa 4 bulan setengah 4 bulan setengah wala kok wiskong ini gede tinggi badan sudah 6-8 6-8 7-8 7-8 udah gede kayak gini teman-teman ini kok ini tak jelok-jelok kayak pintu sasinan iya harusnya seperti itu 6-7 bulan susu ini apa lagi ya biasa susu murni induk ewe iya induknya ditambah induk susun lah oh gitu sekali minum susu ini berapa ini mas 1 liter 1 liter kali berapa sehari 3 kali 3 kali pagi siang sore kayak gitu ya pagi pagi siang malam pagi siang malam teman-teman dan malam ini belum nih teman-teman ini anak gareng juga kita lihat lebih dekat kubingnya kancel lemes pangkalannya penak pasungannya yang gaya tuh ternyata ini anak gareng juga ini pola warnanya sama gareng dan biasa mirip teman-teman beda ikornya ikornya putih gareng hitam taruh belakangnya sama ini ikornya teman-teman putih ganteng dan mulai birahi sudah mulai wakwok ini ya ini dikasih nama siapa belum ini udah rencananya dikasih nama siapa ini ini panji panji bulung belum pernah dikeluarkan untuk jalan-jalan pernah sekali masuk nomor peringkat 8 di di seleman pas umur 1 bulan 12 hari 42 hari 42 hari sudah dapat peringkat ini ya panji bulung karena hitamnya terlalu pekat pekat banget ireng dendang si panji bulung teman-teman sama juga ini juga anak gareng oke lanjut lagi kalau yang ini mas Yud kalau yang ini kembaranya itu kembaranya si panji bulung iya oh gitu berarti kalau yang ini jantannya itu jantannya ini betinanya oke keluar dua teman-teman yang ini jantannya yang ini betinanya iya ini betinanya teman-teman ini kalau masalah perawatan Mas Yud masih sama enggak sama si panji bulung ini ini dibedakan dibedakan karena saya lihat posturnya sendiri antara jantan dan betina ini itu lebih kecil untuk posturnya kenapa dibedakan karena terlalu takut terlalu terlalu gemuk kan karena ini kan rencana buat breading buat breading ya maksud ya kalau pasungnya yang ini betinanya pasungnya jangkutnya kandel tuh dan bulunya driwul mau driwul ini panjang bulunya mungkin kalau bapaknya iya tuh teman-teman enggak kalah keren juga ini teman-teman ya ini betinanya betinanya sama kalau untuk umurnya sekarang baru 4 bulan setengah ya mas Yudyok sama kan satu kandungan satu kandungan satu bapak satu induk satu induk teman-teman ini sudah ikut jalan-jalan atau belum? belum ini biar dikandang aja biar dikandang aja iya gue tunggu kandang tunggu kandang semoga beranak-pinak nah gitu ya demi perkembangan nanti perkembangan biarkan namanya siapa nih ini enggak dikasih nama kalau tata kau ini menelar enggak familiar oh gitu eko redor teman-teman semoga nantinya bisa nyetak juga ini teman-teman untuk cempe-nya bagus-bagus amin kalau keluar dari sini nanti berarti cucu gareng ya mas Yudyok iya cucu gareng sama kayak si panji wulung teman-teman batu dagunya tuh ini cempe usil gareng ini oke lanjut lagi yang itu kalau ini dapat bibit lagi ini juga masih anak gareng atau ini iya ini anak gareng juga oh ini anak gareng juga teman-teman kita lihat teman-teman ya nih ini jantan kalau ini ini jantan kalau ini sudah usia berapa ini ini perkiraan satu sebelas bulan sebelas bulan iya sudah sebelas bulan teman-teman sama juga kayak yang tadi teman-teman si panji wulung juga kayak gini usia berapa nih sekarang mas Yudyok 11 bulan 11 bulan terus apa namanya untuk perawatannya nih mas Yud ini gimana mas Yud kalau ini perawatan sederhana sederhana aja iya sederhana rencanakan buat breeding oh gitu rencana kalau ini buat breeding iya gak buat jalan-jalan enggak lah tapi kalau untuk buat jalan-jalan dibedakan mas Yudyok iya dibedakan sedikit dibedakan kalau ini buat dirumah aja tapi masih konsumsi susu masih 2 liter 2 liter 1 hari nah ini bedanya teman-teman kalau itu yang 3 kali apa yang beda itu masih iya kalau itu kelihatan panjang bersih menggelap ini agak kusut agak kusut gitu ya yang penting sehat yang penting sehat yang penting sehat nanti bisa yang cocok dengan angan-angan yang disukai teman-teman kalau gak disukai teman-teman kan gak laku wah gitu iyalah ya mudah-mudahan disukai teman betul keluarga cempe yang bagus gitu ya iya oke yang ini bin gareng teman-teman itu bin gareng juga ini anak-anak gareng semuanya teman-teman dan untuk yang 4 ekor ini Mas Yud sudah ada penawaran apa belum ini kalau untuk saat ini ini semua belum belum penod for sale oh gitu iya waduh ini penod for sale ini orang tidak lah yang gandang iya untuk pengembangan untuk pengembangan ya demi pengembangan teman-teman karena gareng kan di temanggung saya akan juga satu tim dan memang teman seperjuangan sama Mas Mol iya demi berkembang biarnya ini keturunan gareng disini biar merekah jadi banyak iya tujuannya seperti itu teman-teman jadi yuk walaupun uang orang-orang yang orang butuh duit masih iya butuh KB sangat-sangat butuh tapi mencoba untuk menahan dirinya menahan dirinya iya oke ini teman-teman ya ada 4 ekor disini materi di kandangnya Mas Yudi yang menang untuk yang ini sudah dibuat pejantan yang lainnya itu belum semua teman-teman ya masih bakalan semua dan itu masih 2 ekor yang ini cempe 4 bulan setengah dan yang itu sudah cukup lama juga usahanya yang ini yang paling gede teman-teman jadi semuanya ini adalah anak gareng semua teman-teman harapannya ke depan Mas Yud ini untuk apa namanya selain untuk perkembangan ini nanti untuk apa saja Mas Yud kalau nantinya bisa prospek api ya kalau jalan-jalan pop ye iya kalau untuk yang rencana ya kalau yang prospek yang bisa maksimal dan momennya pas ya buat jalan-jalan oh gitu ya kan karena bisa juga untuk yang cempehnya cempehnya koyok kaya orang ngerti kalau kelas B koyok ngopo kan gitu iya iya soal ini kan ini kan sementara ini belum belum karena ini belum kelihatan kayak gitu ya nanti gedenya di kelas A kayak apa iya kan menunggu momen menunggu momen iya kalau sekarang ini masih di kelas apa ini ini kelas C ini masih C masih C juga ini belum poil juga belum ini belum poil nih sampai ke piye belum poil kok wes bu iya emang untuk percobaan percobaan iya teman-teman ini belum poil tapi sudah dijadikan pejantan sama Mas Yudi ini 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 percobaan iya tembus angan-angan ini jani-jani biar tembus angan-angan kayak apa anaknya ini yuk ngetani koyok kaya dan alhamdulillah alhamdulillah iya nanti kita keluarkan sesuai dengan angan-angan nah gitu tapi itu besok-besok untuk saksi berikutnya mas ya iya kita lihat karena ini semua adalah anak gareng berarti kalau anaknya ini si cucu gareng sudah ada di sini teman-teman nantinya kita bahas lagi untuk di video selanjutnya gitu mas Yud ya iya oke untuk sekarang sudah cukup dulu ada yang perlu disampaikan sama teman-teman ini mas Yud ya buat teman-teman polo-polo ngarit ya yang penting apa ya konsisten ngerawat suka penting suka oh gitu nomor satu ya iya tetap semangat ngarit ya konsisten terus ya apa selamat berkreasi oh gitu ya iya terima kasih mas Yud saya selalu untuk Jaluh Putih Farm Temanggung ini iya laris-maris amin 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 oke teman-teman cekuputi dulu untuk review saya di kanalnya mas Yud ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua jangan lupa dukung selalu Jaluh Jalur dengan cara subscribe like dan share saya Adul Putih Tanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh